Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallihi wa sallihi wa jema'ihi Amma wa'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami teruskan apa yang dihajati Apa yang diminta Apa yang diniatkan oleh sahbihi wa sahbihi Yaitu awamda kami Pak Nur Sa'adim Yunus Dan yang indah Yunisma binti Abusman Sultan Barsa Adalah Sebagaimana yang kita dengar tadi Sebagaimana yang kasih mak tadi Apa yang dilisankan Apa yang menjadi kalam Kedua Suami isteri Abang dan ayu kami tadi Terkait dengan niat Terkait dengan Ansem yang sudah lama sekali Mereka Pasang itu ansem Pasang itu niat Lebih kurang dalam Sembilan atau sebelas tahun yang lalu Sebagian ada yang sebelas tahun Ada yang sembilan tahun Terbantu pada ketika dia Mendapkan dan dipanggilnya ketika di tahun ini Hal-hal yang menyangkut Ataupun yang terkait dengan keperluan haji Semaksimalnya Mungkin bisa saya sampaikan Yang terkait dengan Hikmah Ataupun juga Yang terkait dengan Perjalanan ibadah haji itu sendiri Karena Belajar menasih hajinya Bapak Nusa dan ibu ini Semua pun sudah Melakukan menasih haji Dalam beberapa kali Di tahun 2020 Atau 1920 Menghilang keperankatan Sudah 16 kali Sebelum Pemerintah Saudi mengumumkan Tidak boleh perangkat di tahun 2020 itu Artinya Satu semester dah Abang dan ayu ini Sudah ikut kuliah Masalah manhasil haji Tetapi Dengan tidak dibolehkannya Penduduk di luar Saudi Arabia Yang hanya boleh haji Dan umroh Hanyalah penduduk lokal Dan Kiri Kandang atau jiran tetangga Saudi Arabia saja Yang dibolehkan ketika itu Termasuklah Indonesia yang tidak boleh Maka Berjalanan selama 2 tahun itu Apa yang dimerasikan Apa yang disampaikan Dan apa yang dipelajari Oleh orang-orang yang pergi haji Yang ingin pergi di tahun 2020 itu Boleh jadi Pengetahuannya Karena sudah lama dikaji Dan diulang Sedikit terubat Oleh karena itu Kebijakan pemerintah Kementerian Agama Kota Jambi Yang tentunya Sudah menjadi kebijakan Nasional Menginginkan Kumpul kembali Orang-orang Yang dipanggil Ketika di tahun 2020 Tetapi tertunda Kebangkatannya Nah masalah Dipanggilnya di tahun 2022 ini Pun menjadi masalah juga Di antaranya apa Masalah Adanya pengumuman resmi Dari Kementerian Saudi Arabia Kerajaan Saudi Arabia Bahwa yang boleh berangkat Hanyalah usianya 65 tahun ke bawah saja Tentu Dengan batasan usia 65 tahun ini Terimbaslah kepada Seluruh Jamaah sedunia Bukan Indonesia saja Malaysia, Brunei, dan Sturkis Semuanya yang berniat pergi Yang usianya 65 tahun Di bulan Juni 2022 Tanggal 30 Juni 2022 Terhitung Dia masuk usia 65 Tidak boleh berangkat Walaupun Bila satu hari Jadi Tidak boleh berangkat Jadi Dan keadaan sedemikian Maka Sudah tentu Ada yang Berberai air mata Sudah lama sekali 10 atau 9 tahun Mengapa di tahun 2011 Makan ada lebih Namun kadang Kesehatan Mungkin dia tidak bisa berangkat Mendengar berita itu Tentu Sedih Apalagi Lima Kami ada Di antaranya Empat Orang Ayah Ibu Anak Menentu Yang ayah Ibu ini Usianya Rupiah Yang lima Bagaimana Begitu Harunya Hari ini Misalkan mereka Mengadakan Awani Bersakal juga Yang berangkat Anak Menentu Itu Luar biasa Luar biasa Keharuan Berikut Kesedihan Bagaimana Mungkin Kebijakan Itu timbul Pada Kerjaan Saudi Yang Dahulunya Justru Yang Lebih Dari usia 65 70 Itu Yang Dari usia Yang Dari usia Tidak ada Cerita Lagi itu Karena Sabar Itulah Unti Yang Allah Berikan Kepada Hambanya Kepada Umat Baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Innallaha Masa Diri Innarlah Itu Allah Akan Siasihakan Orang Yang Bersabar Dengan Alak Dengan Apapun Keadaan Termasuk Berita Baik Berita Dengan Berita Ingat Bahwa Ia akan Berakan Haji Tau 22 Namun 65 Tahun Diktatkan Dari Saudi Dia Berangkat Sabar Itulah Puncak Dari Ibadah Kita Kesabaran Itu Yang Dikuji Bahwa Untuk Memperoleh Rajan Magro Dan Mudah Tidak Semudah Apa Yang Kita Ucap Sabar Sabar Dalam Menangkir Perangkatan Sabar Sabar Dalam Ikhtiar Untuk Memperajahi Mahasih Haji Sabar Juga Dalam Mendapatkan Nasihat Orang-orang Baik Nasihat Dari Ulama Nasihat Dari Ustazah Ustazah Yang Menjadi Pemimpin Haji Tahun Ini Oleh Kami Spesial Kami Katakan Kepada Abang Rusal Dan Alina Yudisma Bahwa Di antara Yang Bersedih Kita Hari Bersedihnya Adalah Sedih Bercampur Gambira Bagaimana Tidak Sedih Kita Meninggalkan Anak Keluarga Yang Kita Sayang Bagaimana Tidak Sedih Bahwa Pekerjaan Kita Mungkin Di antaranya Ada yang Tertinggal Itu Diatan oleh Teman-teman Kita Bagaimana Tidak Sedih Hal-hal Yang Terkait Dengan Masyarakat Jiran Tetangga Ada yang Belum Lepas Tetapi Secara Formalitas Hari ini Mereka Telah Nyampaikan Dengan Seterus-terusnya Bahwa Yang Pertama Tadi Sedengar Dia Menyampaikan Menitip Kepada Jiran Tetangga Adi Beradih Kemudian Teman-teman Di sekolah Teman-teman Dimana Saja Yang Kenal Dengan Dia Yang Berwasan Istri Ini Untuk Apa Untuk Perhatikan Bagaimana Kita Pergi Ini Kata Orang Tua Tua Dulu Pergi Tua Temani Tua Haji Terlalu Lagi At Kalau dihimpun doa-doanya Ada satu doa yang dikabulkan oleh orang-orang Mungkin doa wabah ibu Yang telah ikhlas Datang jauh-jauh Untuk memberikan doa Untuk sama-sama Milihat bagaimana Keadaan Saudara kita yang merahkan itu Maka kita dihimpun Karena Allah Akun jadilah doa itu Jadi doa yang bagus Maka kita perlu menghimpun Beri pertanyaan kepada Allah Untuk berdoa Maka ijabah Segala harapan dan pinta Dari Abang, Tursa dan Ibu Apabila ini Abang dan Ibu Bishma Bapak-ibang dan sekalian Yang kami hormati Ada setidaknya Satu doa saja Yang ini saya sampaikan Terkait dengan keberangkatannya Kalau yang Keberangkatan Bapak-ibang dan perlengkapan Peralatan Semua insyaallah Yang dihandle Atau dikomunikasikan Lewat grupnya Oleh karun Oleh pimpinan Rumpok Atau kedua rombongan Dan baru Kedua rumpunya Tetapi yang saya sampaikan adalah Yang pertama Adalah terkait dengan Niat Kalau tadi niat Sudah disampaikan Bagaimana Intinya itu Kita paham Tetapi niat Yang lebih dari itu Adalah Niat Dalam Mengatakan hadiah Ibu sendiri Niat Dalam ibadah Ibu sendiri Kapan itu Niat dibaca Niat Begitu kita Tegak lurus Allahuakbar Langsung Dersedia Niat 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 pasang tetapi kalau haji kapan masangnya tuh tempatnya sudah ada ditutupkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita kita yang dari Indonesia masanya itu nanti dia lam lam dimana itu dan kapan saatnya maka kalau kita dengar dari arahan-arahan ketua motor-router berkait masak ikhlam adalah ketika ada di ashram haji dulu tahun 2016 ya itu begitu mandi di ashram haji masalahnya di Batam hampir transit dengan jalan waktu perangkatan ke King Abdul Aziz internasional nah ketika kita terlalu punya haram ayunda dengan nama-nama sudah beri haram maka niat belum lagi dibaca baru pakai saja dulu nah makanya nanti di pesawat ketika ketua pemilik ibadahnya menyampaikan melalui perotong pesawat dimangkukannya oleh selam tidur mungkin sudah banyak makan minum disubuhi oleh pramugari ya kan sudah banyak yang dimakan ya ketidur maka pada jadi betul-betul jam di atas itu baru di penyelidikan dan ketika berhubung pada jumlah sekian ketidur bagaimana ini maka persoalan muncul ketika ada yang hidup yang capek kenapa capek 26-25 tinggalkan rumah bersemangat semalam dulu di ashram haji 26 yang berangkat 26 itu udah tau jam berapa dari hangar di Batam Mata lalu berterbang ke King Abdul Aziz maka tulang maka lama yang ada di hadir jendah maaf maka sudah dibayangkan berapa lama Tuh Ehal di Batam Mata lalu berapa lama Tuh Ehal nah karena itu bagian lupa saya ingatkan apalagi Amangka sama ayunda selalu bersama ingatkan ketika niat itu sudah waktunya dibaca nah masa niat itu pun harus dijaharkan dijaharkan waktunya dikuatkan terdengar dengan keteringat ini apa niatnya karena kita adalah hadith amatuk umur hari dulu karena musim haji belum sampai masuk bukan musim haji waktu tanggal 8 Zulhijjah belum keluar lagi dari hotel Maka untuk 9 Zulhijjah ke Aropah di Aropah maka niatnya itu adalah niat umur hari dulu ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk mengumrah sebuah kan labbaikallahumma umur hari itu dikuatkan jangan dihati, jangan dihati itu aku juga dikatakan sebuah kan aku penuhi panggilanmu di Allah itu niat atau dawa itu yang ringkasnya yang enggak sedikit panjang ada juga tapi ini biasa yang mereka sebut kalau seandainya niat itu biasa mereka dengan niat yang enggak sedikit lebih panjang dari yang pertama kali apa itu niatnya? bawaitu umuratan wa ahram kujiha lillahi ta'ala jangan dihati itu yang enggak sedikit ya saya naju aku dihati itu umurah jangan dihati itu yang enggak sedikit sunnah karena Allahi ta'ala ya maaf saya ulangi bawaitu umurata wa ahram kujiha lillahi ta'ala aku niat umurah dengan buku pengheram karena Allahi ta'ala ya jadi umurah lebih dulu kita kerjakan sambil menunggu di waktu tanggal 8 suni jam kita mungkin atau bapak ibu maaf bang Yunus dan ibu Yunisma itu mungkin boleh jadi menunggu dalam beberapa hari menjelang tanggal 8 atau tanggal 8 suni jam menjelang keluar dari hati itu bisa umurah berkali-kali tapi nasihat kami cukuplah umurah yang pagi ini yang kita pergi namun biarkan lain kalau misal kesihakannya masih upis boleh juga umurah besok atau dua hari di dunia bersama teman-teman satu durung atau yang lain untuk mengambil sunnahnya tapi ingat jangan sampai sunnah dibanyakan sampai musim hajinnya kita sampai dan tidak sedikit yang sakit ketika musim haji tiba maka dengan itu apalagi sekarang kita masih yang kita peroleh apa panas dan sejujurnya sampai ada yang bilang 45 derajat 24 hari yang lalu saya ingat makanya saya mengkhawatirkan kalau kita tidak selalu itu yang pertama nawikunya kemudian yang keduanya larangan-larangan dalam beri hal kalau kita sholat kalau kita sholat pagi sholat paling lama kalau kita beri hal kalau kita beri hal mungkin 3 menit 4 menit putus apalagi sesuatu nanti kan nah kalau sholat baru di masjid kerja ma'ah dan lupa imamnya bagian panjang misalkan itu mungkin sampai 5-10 menit misal nah setelah 10 menit itu kita menahan kita menahan kita tidak ikhok diri kanan tidak goyang dan sebagainya larangan-larangan dalam sholat itu kita patuhi kemudian puasa puasa larangannya ketika setelah kita berniat di waktu insak itu ataupun kita berniat di malam harinya tidak makan minum setelah insak maka sampai lah di waktu maghribnya berapa jam itu ada 8 jam ya dari jam 4.30 lebih kurang sampai jam menarik dan itu belum berlama begitu dibandingkan dengan orang yang berpakaian banyak kata-kata tadi abang bersal bersama teman-teman lain dengan ibu ini semak pakaian orang itu ditakan 26 25 eh maaf 26 26 itu pakai 27 sampai di kakut ISIS malam itu sampai di hotel malam itu juga tawar artinya berjam-jam kalau tidak dikatakan lebih daripada 10 atau 12 jam selama itu pula yang pakai ihram tidak boleh di gohan orang haji orang-orang sudah menenangkan miat yang bergi haji maka jangan diantaranya rapas rapas itu maaf maaf-maaf ya rapas itu ngomong basing baik hal-hal hal-hal yang orang yang tidak menikah orang yang menikah menikah jadi kalau orang yang suami istri pergi mereka dijaga betul omongannya jangan sampai omongnya itu sifatnya marah kepada yang sesuai kemudian yang kedua pusuh warah pusuh warah pusuh itu tidak boleh melakukan maksiat artinya apa diantara orang yang haji nanti abang akan melihatlah bagaimana fenomena orang-orang yang dihaji ada yang kita maaf pengalaman yang di tahun-tahun sebelumnya diajak ke haram maksudnya ke mandilah haram dari hotel kita ajak lah kawan kamar atau ketanggu kamar kita ajak begitu diajak diajap pergilah dulu kami nanti dulu pergilah dulu kami nanti dulu nah bahasa seperti itu itu bukan sekali besok lusa dan seterusnya demikian ketika pulang teman nih dari halam kalau tahu lagi untuk istrihan didapatinya ditanya temannya pergi tadi nah bahkan mungkin boleh jadi sholat pun dan hotel mungkin tidur dan sebagainya ini benar memang keadaan-keadaan yang mungkin bisa didapati oleh orang yang pergi haji maka yang usuk didal yang kedua ini tidak boleh melakukan maksiat ini kan perintah Allah atau berdusta tidak jujur suami istri saling mengatakan yang tidak sebenarnya teman teman sakrak teman sekamar yang tidak seperti yang dia ucapkan yang sebenarnya yang dialami artinya berbohong pun tidak berbohong mungkin tidak adalah berbohongan nah ini musim panas ini hal-hal yang sedikit saja bisa terjadi misalnya misalnya kan kita jamah lagi diberikan konsumsi berupa makan nasi itu dalam sehari bisa tiga kali seperti mana kita di Indonesia tapi ketering diantar ke hotel nah ketika itu ada waktu-waktu tertentu bis yang mengantar ke hotel atau minibus mengantar ke hotel lamar jangan sampai gaduh jangan sampai ada yang mengeluarkan perkataan menyembuh perasaan orang yang bekerja misalnya haru kagum yang susah mengambil tempat atau nasi bungkus dalam hotel itu mereka mencegah dengan sebutan yang sangat sedap di hati-hati walaupun tidak pakai pakai herong lagi tetapi dalam hal kebiasaan sehari-hari yang semacam itu bisa jadi tersebutkan karena keadaan panas berlapar dan sebagainya akhirnya yang tak patut pun disebutkan dan inilah hal-hal yang perlu diperhatikan artinya apa kalau kita ingin menarang cepat istiafah jangan terutuk atau satu lagi haji di Mekah apa yang dilihat kadang-kadang sampai misalnya misalnya di Arofah atau di Musdarifah itu kan wisselnya wissel yang dibuat Musiman Musbahji yang dibuat banyak memang tempat-tempat toilet itu tapi kan memang Mekah Haji banyak juga ratusan ribu bahkan mungkin ada jutaan nah ketika itu memang waktu yang tertentu orang kan atri yang itu jadi ada jeletuk di hati aku tengok bapak ini aslin cimbe sementar dia lagi keluar dari kemai sementar dia lagi nak uji nah tidak lama itu langsung kemana kencing nah itu jadi yang begitu itu Allah maha mendengar sampai kepada apa yang ada di dalam hati kita karena itu begitu kita terbesit ngakoran atau sedikit nyindir orang kepala balisdil balisdil keluar karena itu obat untuk jangan sampai ke nanti kita terakhir satu lagi pengalaman ayah anda saya ketika melihat ada orang maaf dia menjadi apakah itu jamaah apakah di luar jamaah ya haji di depan mereka itu haram ada orang yang maaf ya maaf kali apa syaratnya sudah putus dua atau tiga sehingga berkentu apa yang disebut berkentu apa yang dibuat orang terganggu dengan keadaan dia sehingga polisi kerajaan Saudi yang ada untuk pengaman disitu merasa kewalahan menanganinya karena badan besar bukan orang Indonesia orang-orang di luar sana besar tinggi yang di ayanda ketika itu apa katanya masa masa orang-orang kondisinya besar menangkap macam itu dari esok itu di hati ayanda yang bercerita kepada saya tidak tahu-taunya tanpa duga orang itu langsung hadap di depan hadapan ayah saya macam mana orang-orang masih baik ayah itu punya modal sinding kata orang-orang ada apa baik yang disitu menangkap itu yang dapat yang kita tukar pikiran dan pengalaman ketika hal-hal yang terjadi ketika di penasusi makanya saya kata lebih balik-balik ke niat kita makanya niat dan doa yang diibini dengan amalan-amalan sholihah jangan lupa tiap-tiap pagi sedekah untuk nolak balak jangan lupa tiap-tiap subuh habis itu subuh kita yang tinggal di abipun anak-anak yang bersedekah yang malam di rumah dia kata teriasin supaya memang menghuri Allah menghuri asin itu apa yang diniatkan insyaallah Allah iya saya pikir hanya dibikin yang dapat saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangannya kami dari warga sini ataupun juga dari sahabat dan tetangga yang jauh yang dibikin hari ini mengucapkan kepada Amangda Nusal dan Ayunda Binisma semudahan sebagaimana harapkan di awal tadi pergi dalam keadaan sehat dan peribadah pada Allah dalam keadaan lancar dan para kesulitan dan pergihapun selamat dan selamat dan insyaallah dan mabrur mabrur amin Allahumma amin demikian maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh